PMI Kabupaten Banyuwangi lakukan kegiatan pertemuan stakeholder dalam program kesiapsiagaan gempa bumi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh stakeholder sekabupaten Banyuwangi. Sosialisasi kesiapsiagaan gempa yang digagas oleh Palang Merah Indonesia, serta bekerjasama dengan American Red Cross, dalam kegiatan kali ini memberikan informasi terkait bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa 8 Oktober 2019, bertempat di Aula Mas Alit Pemda Banyuwangi, serta dihadiri oleh para stakeholder yang ada di Banyuwangi. Nur Hadi, selaku ketua 1 PMI Kabupaten Banyuwangi, mengatakan, kegiatan ini diharapkan bisa menjalin kemitraan antara stakeholder yang ada di Banyuwangi, sehingga ke depannya bisa mengembangkan kegiatan ini. Ia juga menambahkan bahwa nanti akan dilakukan proyek pembuatan rumah tahan gempa, dan setiap kelurahan mendapatkan 2 unit rumah tahan gempa, untuk saat ini masih dalam percontohan. Nanti diharapkan kegiatan ini bisa ditekap sepenuhnya oleh stakeholder. Karena nanti kan memang program ini harapannya kan bisa menjalin kemitraan. Proyeknya rumah tahan gempa. Rumah tahan gempa, berapa titik Pak? Di samping, ada masing-masing kelurahan 2 titik. Di samping yang paling utama adalah sosialisasi kepada masyarakat, tentang cara-cara mengatasi gempa bumi. Nanti harapannya kan ini bisa mungkin kembangkan untuk daerah, kembangkan sendiri. Berarti sebagai pioner Pak ya? Ya, pilot project. Iya, pilot project. Banyuwangi menjadi salah satu pelaksanaan di Indonesia, yang ditunjuk untuk menjadi pelaksanaan program kesiapsiagaan gempa bumi. Mengingat, Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang merupakan rawan dengan bencana gempa bumi. Apabila terjadi bencana gempa bumi, diharapkan masyarakat bisa evakuasi mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah. Serta tindakan awal ketika terjadinya gempa, warga tidak boleh panik dan harus tetap dalam keadaan tenang. Banyuwangi salah satu yang ditunjuk tempat pelaksanaan di Indonesia. Padahal di Indonesia ada dua tempat, yaitu di daerah Jawa Barat sama di Jawa Timur. Jawa Timur yang ditunjuk adalah Banyuwangi. Dengan terbentuknya sibat ini, semoga apabila terjadi bencana, terutama di sini gempa bumi, bisa masyarakat bisa lebih tanggap dan bisa evakuasi mandiri dan tidak ketergantungan ke pemerintah. Apabila terjadi gempa bumi, masyarakat itu tidak boleh panik. Dan masyarakat harap supaya tenang. Yang mana biasanya dengan kejadian gempa bumi, masyarakat itu langsung panik. Justru itu dengan kepanikan itu yang membuat menjadi bumerang untuk diri sendiri.